Meskipun telah dibuka sejak 1 Mei 2023 lalu, Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif baru terpantau mengajukan bakal calon legislatif ke Komisi Pemilihan Umum di hari ke-10 Rabu pagi. Partai Hanura menjadi parpol perdana yang mengajukan bacalek dan uniknya identik dengan angka serba 10. Parpol tersebut menargetkan 10 kursi di DPRD Kabupaten Jember. DPC Partai Hati Nurani Rakyat, Hanura Kabupaten Jember menjadi parpol peserta pemilu legislatif pertama yang mengajukan bacalek ke Komisi Pemilihan Umum Rabu pagi. Hanura resmi mengawali rangkaian pengajuan bacalek anggota DPRD Jember untuk pemilu legislatif 2024 yang sejatinya telah dibuka sejak 1 Mei 2023 lalu dan telah memasuki hari ke-10. Uniknya, pengajuan bacalek oleh Hanura kali ini cukup identik dengan angka 10. Pertama, Hanura mendapat nomor 10 di Pemilu 2024. Kedua, DPC Hanura Kabupaten Jember mendaftarkan calon legislatif pada tanggal 10 di hari ke-10 dan pukul 10 pagi dan menargetkan akan mendapatkan 10 kursi di Parlemen Kabupaten Jember. Ketua DPC Partai Hanura Kabupaten Jember, Muhammad Zainal Laili menyebut, momen unik serba 10 tersebut merupakan anjuran dari Dewan Pimpinan Pusat Hanura. Tidak cukup sampai di situ. Membawa 50 bacalek, Hanura targetkan merebut 10 kursi di Parlemen Kabupaten Jember pada pemilu 2024 mendata. Oh, ya memang sesuai dengan nomor partai harapannya seperti itu. Dan mungkin juga nanti harapannya bisa dilukasi. Hari ini yang dibawa siapa saja ini pendaftaran? Ya, Ketua Sekretaris Bumbahara dan beberapa pengurus tanggal. Pak calegnya ada berapa yang dibawa? Kalau calegnya kita lakukan sudah 50. Ketua KPU Kabupaten Jember, Muhammad Zainal Laili menjelaskan, pihaknya telah menerima berkas dan persyaratan Hanura sebagai parpol pertama yang mengajukan bacalek baik secara fisik maupun digital melalui sistem informasi pencalonan atau silon. Selanjutnya, KPU akan melakukan penyesuaian di silon melalui tim teknis untuk proses selanjutnya. Ini masih dalam proses, teman-teman, untuk penyesuaian di silonnya untuk pengecekan dan nanti akan dilakukan oleh tim teknis proses selanjutnya. Tapi secara resmi, sah diterima untuk penyakaran atau Hanura? Ya, sudah kami terima untuk pengajuan bakal calon ini dan nanti untuk kegiatan dan tahapan politiknya selanjutnya tahapan yaitu kreditasi administrasi. Lebih lanjut, Syaiin mengatakan bahwa sejatinya terdapat tiga partai politik yang rencananya mengajukan bacalek sejak Rabu pagi, yakni Hanura, Perindo, dan Nasdem. Namun, partai Nasdem memutuskan menunda di hari lainnya. Adapun pengajuan, bacalek sendiri akan berlangsung hingga empat hari ke depan atau tepatnya Minggu 14 Mei 2023. Anas Sidayat, News FTV Jember, melaporkan.